Pertama, karena adanya penurunan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu ditentukan oleh berbagai macam sistem yang ada dalam tubuh kita ya. Ada sel, ada protein, yang macam-macam itu semuanya sudah mengalami perubahan pada mereka yang berusia lanjut. Kemudian kedua, acap kali mereka itu sudah disertai dengan berbagai macam kendala dalam kegiatan sehingga perlu bantuan orang lain. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, ketika dibutuhkan kehadiran orang lain, berarti ada risiko untuk mudah menular. Kemudian acap kali juga disertai dengan gangguan fungsi kognitif yang menyulitkan mereka untuk patuh dalam mengenakan masker misalnya. Tidak patuh dalam menerapkan protokol kebersihan. Sehingga tentu risikonya untuk ditulari menjadi lebih tinggi pula. Kemudian sering tadi, seperti yang disampaikan Dr. Adria, asupan makan mereka itu seringkali turun. Rendah atau sedikit dari yang semestinya dibutuhkan. Sehingga ini juga akan dapat menurunkan daya tahan tubuhnya serta memudahkan untuk terjadinya penularan. Dan yang tadi yang Mbak Anastasia sudah sebutkan, banyak comorbid pada mereka. Nah, comorbid pada kondisi ini sebenarnya merupakan suatu kondisi adanya inflamasi yang kronik, walaupun rendah, tetapi menahun. Dan itu meningkatkan risiko untuk terjadinya infeksi. Dan mereka itu mudah sekali jatuh dalam kondisi rentah atau fril. Yang ini juga tentu meningkatkan risiko untuk tertular. Dan itu tadi, karena gejalanya tidak khas, seringkali kita tidak waspada bahwa itu sebenarnya sudah mulai gejala COVID akhirnya terlambat. Dan mereka kemudian angka kematainya tinggi. Dan yang terakhir, bagi mereka yang tinggal di tempat perawatan bersama, tentu ini juga ada risiko yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak tinggal di tempat perawatan bersama. Pada umumnya, kalau di rumah, tentu saja protokol kesehatan itu tetap harus dipatuhi. Nah, satu hal yang khas untuk warga usia lanjut ini kan, mereka pasti pada titik tertentu membutuhkan dukungan dari luar ya. Nah, ketika dukungan dari luar itu dihadirkan, maka yang memberikan dukungan itu harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Saya ambil contoh saja supaya gampang. Misalnya, ada cucu yang kebetulan sudah terlanjur tinggal di situ. Kemudian cucu ini butuh babysitter. Nah, babysitter itu ternyata datang pulang hari. Atau karena satu dan lain hal harus keluar rumah. Nah, harus dipastikan betul bahwa sang babysitter ini protokol kesehatannya benar-benar dipatuhi. Sedemikian rupa karena dia akan berlama-lama tinggal bersama, paling tidak seharian, bersama dengan cucunya yang sedang diasuh. Dan di situ ada warga usia lanjut, sepasang. Sehingga dengan demikian, maka protokol kesehatan pada babysitter itu tentu harus dijaga. Ini juga berlaku misalnya ada anaknya ingin mengantar makanan. Yang mengantar itu adalah driver dengan asisten rumah tangga. Nah, maka segenap tracing atau segenap penelusuran terhadap kontak dari driver dan asisten rumah tangga itu kalau perlu dicatat sedemikian rupa sehingga kita tahu betul bahwa mereka benar-benar jaga jarak, tidak kekerumunan, tidak pergi ke tempat yang tidak perlu sesuai dengan waktunya, selalu menggunakan masker, dan seterusnya. Nah, ketika kita ada dapat dalam penelusuran satu saja peristiwa bocor, ya harus isolasi 14 hari. Jadi, protokol-protokol umum yang sudah kita kenal itu yang harus benar-benar dijalankan diingat oleh semua pemberi support pada warga usia lanjut itu agar warga usia lanjut itu di rumah tidak menjadi bahan untuk ditukulari, tidak menjadi subjek untuk ditukulari. Memang perhatian juga penting. Jadi, orang-orang pendekat itu, memang kadang-kadang kami tahu fisik gitu ya, kami punya keterbatasan juga, karena kadang-kadang mereka melihat siapa sih ini kamu gitu kan, karena kan dia sudah pokoknya suka lupa, lalu pula kami ingat dari mata saja gitu kan, jadi pendekatan kita kalau sudah lebih kenal dengan baik gitu kan ya, jadi itu bisa lebih membantu dia untuk menambah semangat gitu kan ya, ya otomatis dia akan meningkatkan imunitasnya juga mungkin ya, karena kalau dia stres, dia apa-apa turun dia posisinya. ya jadi memang kita harus memperlakukan mereka, ya tukas lebih beban gitu kan ya, tapi sebagai bagian dari kita gitu kan, utama keluarga supportnya, ya menambah semangat tadi tokoh kesehatan diterapkan. kalau untuk penyakit pasti sudah sering ya, tapi kalau untuk fisiologis itu dia lebih sering kesepian, kesepian karena tidak bisa kontak dengan keluarganya lagi, tidak bisa bercerita sama teman-temannya lagi gitu, jadi mereka lebih bilang saya kesepian suster, saya apa sih namanya merasa dijauhkan dari keluarga gitu, karena memang isolasi gitu. Nah penting disitu adalah waktu time kita disitu keberadaan kita, yang benar-benar full buat dia gitu, jangan sampai kita hanya sekedar, udah selesai nyuntik selesai gitu, enggak tapi disini kita bisa mengorek, mengorek rasanya dia, feelnya dia, rasa kecintaan dia terhadap sesuatu, atau dia mau melakukan apapun gitu, kalau dia masih mampu bisa dilakukan misalnya, terus terus saya pengen mau baca, suruh anak saya bawa buku, boleh kita sediakan seperti itu, terus saya mau berbicara sama anak saya, boleh kita sediakan waktu untuk mereka berbicara gitu, jadi rasa kesepian itu bisa menyebabkan pergunan fungsi yang lain-lain juga gitu, kalau dia semangat pasti fungsinya dia untuk, semangatnya dia untuk sembuh pasti ada. Jika gejalanya muncul sehingga mereka harus dirawat, kan mau tidak mau ya diisolasi, maka jangan lupa untuk rajin menelepon, kalau bisa menelepon. Kalau jadwal berkunjung, datanglah berkunjung, dan kemudian sesuai dengan situasi yang diizinkan, bisa berbicara lewat kaca, atau berbicara lewat layar televisi. Jadi penggunaan teknologi komunikasi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalin tali silaturahim supaya tidak putus. Karena ketika isolasi tersebut yang mau tidak mau harus dilakukan, karena demi kebaikan masyarakat, demi kebaikan publik, tetapi jangan lupa bahwa mereka itu lebih sensitif sehingga kebutuhannya justru meningkat pada saat isolasi tersebut. Sehingga tidak ada istilah terlalu sering menelepon bapakku atau menelepon ibuku yang positif untuk sekedar ngobrol. Oh tidak, sekedar disapa, pak atau bu, gimana kabarnya? Aduh, kita nggak bisa pelukan ya mengekspresikan rasa kerinduan itu, sudah cukup bagi si orang tua untuk merasakan bahwa, oh, aku tidak ditinggal sendirian oleh anak-anakku, mereka masih merindukan saya. Nah, ekspresi seperti itu tetap dibutuhkan oleh mereka. Jadi jangan pernah bosan untuk tetap menghubungi orang tua ketika sakit bagaimanapun dan apapun caranya. Kerawat itu 24 jam. Jadi kalau pasien atau keluarga mau berbicara, boleh. Tidak ada salahnya. Kita atur caranya gimana supaya keluarga tetap ada di samping pasien itu sendiri. Terus terkadang ada keinginan dari pasien itu sendiri untuk makanan-makanan dari rumah. Kita tanyakan ke Ali Gizi gimana boleh atau tidak, sehingga itu memacu dia untuk sembuh. Kalau Ali Gizi memperbolehkan, kita atur dietnya seperti apa supaya makanan dari rumah juga bisa dibawa. Sehingga dia merasa ini bagian dari rumah saya juga. Jadi jangan sampai kita memberikan stigma bahwa kita akan meninggalkan mereka. Tapi kita harus ada di sisi mereka. Terima kasih telah menonton!